Vanessa Angel akhirnya menyingkap tabir prahara putusnya jalinan cinta yang telah ia bangun dengan Didi Mahardika selama tiga setelah tahun. Apa saja penyebab cinta keduanya yang sudah mau disatukan dalam pernikahan itu tiba-tiba putus? Apa pula efek dari putusnya jalinan cinta mereka yang sebelumnya telah didaftarkan ke Kua untuk menggelar pernikahan namun dibatalkan? Berikut tim cumicumi.com merangkumnya. Vanessa Hapi pasca putus. Hal mengejutkan diungkap Vanessa terkait cintanya yang putus dengan Didi Mahardika. Ia mengaku tidak galau pasca cintanya putus. Ia justru merasa bahagia alias Hapi. Aku Hapi saja sudah lepas dari dia, ungkap Vanessa dalam tayangan Rumpi, Selasa, 24.10. Jawaban tudingan selingkuh. Dalam media sosialnya, Didi menulis keterangan dalam bahasa Inggris yang artinya, kalau selingkuh itu gampang, coba yang lebih susah yaitu setia. Kalimat tersebut kabarnya ditujukan untuk Vanessa. Arti implisit dari kalimat tersebut adalah Didi minta Vanessa untuk setia dan tidak selingkuh. Terhadap kalimat Didi tersebut, Vanessa pun menanggapinya. Dia nulis ini statusnya buat diri dia sendiri kali. Aku anti selingkuh. Enggak suka selingkuh. Sekalipun enggak pernah. Eh, sorry ya, aku anti selingkuh. Yang selingkuh siapa? Coba. Sanggah Vanessa. Versi putus menurut Vanessa Angel. Penyebabnya karena aku baru meluapkan perasaan aku sekarang. Selama ini aku mendam, mendam, aku enggak ngomong apapun yang aku rasa. Terus akhirnya aku meledak, dan aku meninggalkan dia. Faktornya banyak. Cuma aku meledaknya baru sekarang. Tutur Vanessa secara terus terang. Versi putus menurut Didi Mahardika. Selain ada dugaan Didi menuding Vanessa selingkuh, Vanessa juga dituding tidak bisa memberikan citra yang baik kepada anak Didi. Terhadap tudingan tersebut Vanessa lagi-lagi menampiknya. Itu perasaannya dia saja. Toh juga semua masyarakat tahu. Semua orang tahu. Anaknya dia sudah dekat banget sama aku. Sudah sayang banget. Ya enggak mungkin aku ngasih citra yang buruk ke anaknya sih. Gitu aja. Kilah Vanessa. Vanessa kurus karena stres. Vanessa tidak menampik bahwa saat pernikahan yang rencananya digelar pada Februari 2017 dan persiapannya sudah 99 persen namun dibatalkan. Vanessa mengaku sedih dan kesal. Diduga akibat pembatalan hingga cintanya putus dengan Didi membuat Vanessa stres hingga badannya lebih kurus. Bukan kesel lagi. Sedih. Tutup Vanessa singkat. Vanessa Angel akhirnya menyingkap tabir prahara putusnya jalinan cinta yang telah ia bangun dengan Didi Mahardika selama tiga setelah tahun. Apa saja penyebab cinta keduanya yang sudah mau disatukan dalam pernikahan itu tiba-tiba putus. Apa pula efek dari putus?